Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kami ini Dalam kesempatan kali ini kami akan berbagi tentang whatsapp Kali ini kami akan berbagi bahwa whatsapp ini kita bisa aplikasikan Kita bisa terapkan di laptop yang kita miliki ataupun di komputer Nah ini adalah salah satu produk baru dari whatsapp Nah bagaimana cara mengoperasikannya Pertama disini saya sudah masuk ke laman whatsapp.com Nah kemudian silakan teman-teman klik di bagian download Nanti disini ada pilihan download for windows Ataupun yang menggunakan macOS juga bisa disini tinggal dipilih Nah kemudian setelah itu selesaikan downloadnya Lalu apabila sudah terdownload silakan tinggal di install saja aplikasi whatsappnya Nah setelah di install untuk bisa di aplikasikan di komputer atau laptop kita Nah caranya adalah silakan sesuai dengan arahan disini buka whatsapp yang ada di handphone kita masing-masing Ini mungkin langkahnya seperti ketika kita mengoperasikan whatsapp web Kemudian selanjutnya klik bagian titik tiga di bagian kanan atas Kemudian pilih whatsapp web Kemudian klik tanda plus di sebelah kanan atas Kemudian selanjutnya silakan bapak ibu scan Nah kemudian secara otomatis ini akan mengimport data yang ada di whatsapp Apa kita ke dalam laptop yang kita miliki Tunggu sampai proses import datanya selesai Dan ini dipastikan data ataupun internet yang ada di hp kita dalam kondisi aktif Oke nah jika sudah seperti ini fiturnya Ini sama persis dengan yang ada di handphone Nah kita juga bisa membuat story disini Ini yang pertama jadi kita silakan buat story Kemudian selanjutnya kalau misalkan kita Misalkan saya contohkan Kalau kita mau melakukan video call Misalkan seperti ini Nah di tombol atas ini Ini kita tinggal klik video call ataupun voice call Nah maka saya contohkan untuk video call saja disini Nah pastikan webcam dari laptopnya Ataupun bauannya itu sudah tersambung Nah ini nanti akan menjadi Oke nah ini contoh ketika video call kita sudah tersambung Oke jadi itu kemudian untuk fitur lainnya Ini sama persis dengan yang ada di handphone Kemudian nanti pastikan Whatsapp yang ada di handphone kita itu tetap aktif Dan nanti fitur video call tadi Ini kita bisa maksimalkan untuk 8 orang Seperti yang ada di whatsapp biasa Yaitu yang di handphone Oke nah jadi mungkin bagi bapak ibu yang Setiap hari duduk Ataupun mengoperasikan laptop-laptop komputer Mungkin ini akan sangat membantu Karena dengan adanya seperti ini Kita lebih mudah untuk berinteraksi Ataupun melakukan suatu pekerja Oke sekian dari saya Terima kasih telah menonton Dengan sharing whatsapp ini Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton